Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, pemanggilan ketum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK bukanlah politisasi hukum. Menurutnya, pemanggilan KPK terhadap Caimin adalah hal yang biasa. Sedangkan politisasi hukum berarti bahwa hukum dijadikan alat untuk kepentingan politik. Ia pun menegaskan bahwa pemerintah telah sepakat bahwa hukum tidak bisa dijadikan alat untuk membungkam politik. Hal ini diungkapkan oleh Mahfud pada setelah saat 5 September 2023. Anggilnya Muhaimin oleh KPK ini bukan politisasi hukum, tetapi proses hukum biasa. Karena menurut saya politisasi hukum itu artinya menggunakan hukum sebagai alat politik untuk kepentingan politik. Sedangkan ini kasus ini kan sudah lama. Sudah lama dan terjadi ketika Muhaimin menjadi Menteri Tenaga Kerja. Tersangkanya sudah ada. Jadi karena ini proses hukum, jadi mencari sambungan-sambungan Muhaimin itu. Muhaimin itu ya diminta memberi keterangan saja. Dan kita sudah berpendirian begini, pendirian negara, pendirian pemerintah, bahwa tidak boleh hukum itu dijadikan alat politik karena sebuah kontestasi politik. Itu tidak boleh. Pemerintah mengatakan jangan sekali-kali hukum dijadikan alat untuk membungkam kegiatan politik. Sebelumnya, pemanggilan terhadap Cahimin itu berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proteksi TKI di Kemenager tahun 2012. Dimana saat itu, Cahimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Cahimin akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. KPK sudah menjatuhalkan pemanggilan Cahimin pada selasa 5 September 2023. Namun KPK menerima surat konfirmasi yang meminta penundaan pemanggilan tersebut. Pasalnya, Cahimin diklaim memiliki agenda lain. Sehingga Cahimin meminta pemanggilan itu ditunda untuk dilakukan pada Kamis 7 September. Namun penyidik KPK kembali mengagendakan pemanggilan itu di pekan depan. Terima kasih telah menonton!